Halo, selamat datang pada perkulian ini, Kulian Sosyologi Agama pada pertemuan ke-6, yang hari ini kita akan membahas tentang teori pilihan rasional. Teori ini merupakan salah satu teori yang digunakan untuk menjelaskan bagaimana perkembangan agama, lembaga keagamaan, dan kehidupan beragama dalam masyarakat modern. Sebelumnya kita sudah membahas tentang teori sekularisasi, desekularisasi, dan teori adalah pelengkap dari perdebatan dua teori tersebut. Pada kesempatan ini, ada beberapa topik yang ingin saya ajak Anda untuk membahas lebih jauh. Saya akan sedikit mengulang tentang sekularisasi dan desekularisasi, kemudian akar dari teori pilihan rasional agama itu dalam teori pilihan rasional, dan teori pilihan rasional agama itu sendiri, apa intinya, apa isinya, dan terakhir ada aplikasi ini dalam konteks masyarakat modern. Saya mulai dengan mengulang tentang sekularisasi dan desekularisasi. Sekularisasi atau teori sekularisasi, pada dasarnya adalah bentuk atau sebuah gambaran teori yang membahas bahwa modernisasi dalam masyarakat mau tidak mau akan diiringi dengan penurunan peran, penurunan tingkat kepercayaan, penurunan kepatuhan dalam beragama dalam masyarakat tersebut, terhadap dalam masyarakat tersebut. Nah, teori ini pada dasarnya, Anda lihat di catatan adalah, diawali dengan yang namanya diferensiasi sosial. Sebuah proses di mana lembaga-lembaga sosial, seperti politik, ekonomi, keluarga, pendidikan, kesehatan, dan berbagai lembaga sosial yang lain, secara perlahan memisahkan diri, atau dengan bahasa lain, dia mulai menjadi mandiri. Jadi lembaga-lembaga ini yang sebelumnya diatur oleh lembaga keagamaan atau diatur dalam doktrin keagamaan, menjadi lebih mandiri. Dia tidak lagi tergantung terhadap doktrin keagamaan tersebut. Contoh, dalam politik, kalau sebelumnya politik itu sangat erat dengan doktrin keagamaan, siapa yang jadi raja, siapa yang jadi pemimpin, itu ditentukan oleh tokoh agama. Sekarang tidak. Demokrasi memberikan semua peluang untuk bisa jadi pemimpin, tanpa peduli dengan apa pendapat lembaga keagamaan. Dalam pendidikan, lembaga pendidikan modern di masyarakat kita, ya memang ada beberapa lembaga keagamaan yang punya atau punya layanan pendidikan, tapi secara umum, kurikulum, materi pembelajaran tidak lagi tergantung dengan doktrin keagamaan. Ekonomi, hampir sama. Tidak ada yang peduli dengan perintah-perintah agama lagi. Dan keluarga, sekarang juga banyak transformasi soal itu. Nah, dengan hal ini, karena lembaga sosial mulai tidak lagi tunduk terhadap lembaga keagamaan atau aturan keagamaan, maka agama mulai kehilangan pendidikan. Inilah teori sekularisasi menjelaskannya. Nah, hanya catatannya adalah kasus ini terjadi di Eropa Barat, terutama setelah Dark Age, setelah masa kegelapan, setelah Renaissance, setelah muncul industrialisasi, revolusi politik di Perancis, dan di berbagai belahan dunia di Eropa. Sampai akhirnya kemudian Perang Dunia Kedua, dan muncul emansipasi perempuan, demokrasi, dan sebagainya. Yang pada dasarnya, modernisasi terjadi, dan sekularisasi menjadi hasilnya. Nah, apakah ini terjadi di semua tempat? Nah, masalah muncul di situ. Ketika kita ngomong teori sekularisasi dengan modernisasi, modernisasi ternyata tidak hanya berlangsung di Eropa Barat. Dia menjadi sebuah keniscayaan di era sekarang. Dengan globalisasi, semua wilayah mengalami proses modernisasi. Di mana orang menjadi semakin rasional, lembaga-lembaga sosial menjadi lebih independen, tidak lagi tergantung terhadap lembaga keagamaan, dan semua urusan menjadi lebih sistematik dan tidak ada aturan agama. Apakah kemudian menjadi sekular? Nah, pertanyaannya menjadi serius di situ. Kasus desekularisasi hanya banyak terjadi di Eropa Barat. Tapi di negara-negara lain, di Asia, di Amerika Latin, Afrika, dan secara khusus Amerika Serikat, yang notabene adalah negara maju, modern, namun masyarakatnya secara umum masih tetap religius. Dan kehidupan beragama masih sangat-sangat ramai, masih sangat semarak di Amerika. Dengan kata lain, modernisasi ternyata tidak melulu, tidak hanya menghasilkan sekularisasi, tapi modernisasi memberi peluang terhadap lembaga keagamaan untuk juga terlibat, untuk bertahan, dan terus berusaha mempengaruhi kehidupan masyarakat dengan doktrin-doktrin keagamaannya. Dengan kata lain, modernisasi seperti yang dibayangkan oleh teori sekularisasi tidak terjadi. Agama tidak menghilang. Nah, di sini kita akan back, atau kita coba kembali ke teori. Teori pilihan rasional. Dalam sosiologi, teori pilihan rasional identik atau merujuk kepada teori yang lain, yang sebelumnya sudah Anda kenal. Dalam mata kuliah, teori sosiologi kontemporer, yang saya ampuh, saya yakin Anda semua sudah mengambilnya, karena itu wajib. Teori pertukuran sosial dari George Hohman dan Peter Blau pada dasarnya menjelaskan bahwa perilaku sosial yang melibatkan berbagai pihak adalah bentuk pertukaran. Orang melakukan A untuk mendapatkan B. Orang melakukan B untuk mendapatkan A. Dan sebaiknya. Semua adalah bentuk pertukaran tadi. Yang dilakukan, orang melakukan dengan usaha untuk mengharapkan hasil. Dan orang mengulanginya karena pertimbangan ada hasilnya, ada manfaat, atau dia tidak akan mengulanginya ketika mulai punya resiko merugikan. Ada stimulus dan tujuan. Ada dorongan kebutuhan. Ada tujuan yang kemudian harus dicapai. Ketika Anda merasa lapar dan ada tujuan untuk kenyang. Ketika untuk kenyang, Anda perlu usaha. Nah, usaha ini akan berbagai macam bentuknya. Dari yang masak, beli bahan, sampai yang order go food. Semua usaha. Anda akan melihat mana yang paling menguntungkan Anda. Kalau ternyata memasak itu butuh waktu lama dan kemudian hasilnya tidak terlalu menyenangkan, harganya terlalu mahal ternyata, maka lebih baik Anda mungkin pesan go food. Lebih cepat. Dan lebih reliable. Rasanya juga lebih baik. Dan harganya lebih murah. Nah, ini kemudian membuat perulangan-perulangan yang pada hasilnya kemudian membentuk semua perilaku secara. Dengan kata lain, apa yang kita lakukan itu ada stimulus tujuan dan ada reward and punishment. Ada resiko dan keuntungan dan manfaat. Nah, teori ini, ini yang kemudian coba dikembangkan untuk melihat apakah orang beragama sebagai bentuk perulangan adalah didasarkan pada pertukaran orang beragama karena ingin mendapatkan sesuatu dan dia berulang melakukannya karena hasilnya itu ternyata menguntungkan dengan resiko yang lebih kecil. Dan kata lain, kita akan memahaminya seperti ini. Nah, teori pilihan rasional dalam agama itu mulai muncul pada tahun 1980-an, terutama di Amerika Serikat. Sebagai respon terhadap kegagalan teori sekularisasi yang menjelaskan modernisasi dan kemajuan masyarakat Amerika Serikat yang mereka modern, mereka maju, mereka advance, tapi tetap religious. Sehingga teori sekularisasi kok tidak cocok begitu. Beberapa tokoh muncul di sini. Ada Rodney Stark, William Simbembridge, kemudian Robert Fink, dan Lauren Yannacorn. Tiga nama ini paling tidak, Stark, Fink, dan Yannacorn adalah tokoh yang paling serius mendorong, mengaplikasikan teori pilihan rasional dalam memahami perkembangan agama dalam masyarakat modernisasi. Asumsi dasar dalam TPR, teori pilihan rasional agama. Ada beberapa nama, agar tidak terlalu kebingungan, ada beberapa nama yang digunakan untuk menjelaskan teori ini. Pertama ada teori pilihan rasional agama, ada teori ekonomi agama, dan ada juga teori pasar agama, market theory of religion, economic theory of religion, rational choice theory on religion. Jadi kalau dalam bahasa Inggris, Anda akan menemukan istilah-istilah. Nah, dalam teori ini, ada beberapa asumsi yang harus kita pahami lebih mendasar. Asumsi tadi meliputi, pertama, manusia pada dasarnya adalah religius dan membutuhkan layanan religi, spiritual dalam kehidupannya. Jadi dia religius pada dasarnya itu dan dia membutuhkan. Jadi beragama dalam teori ini dipahami adalah sebuah kebutuhan dasar dalam kehidupan manusia. Setiap manusia memiliki. Kemudian agama adalah lembaga sosial yang menawarkan, menyediakan layanan terhadap pemenuhan kebutuhan religius, spiritual manusia tadi. Bagi siapapun yang memerlukan. Jadi ini, kemudian ada kebutuhan, ada stimulus, ada respon. Ada orang yang membutuhkan religius dan ada layanan religius. Klop. Itulah kemudian muncul fenomena beragama. Nah manusia akan berusaha memenuhi kebutuhan religius, spiritualnya dengan mengikuti agama, dengan beragama, memilih agama, terlibat dalam tradisi keagamaan, tunduk dalam aturan-aturan keagamaan, patuh dalam doktrin-doktrin keagamaan yang ada dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan tadi. Dan dia akan setia selama kebutuhan tadi terpenuhi. Dan dia kemudian tidak akan setia dia akan meninggalkan apabila dia sudah tidak lagi merasa kebutuhannya terpenuhi. Atau kebutuhannya sendiri itu berubah. Dia tidak ingin lagi. Ada yang tidak menarik. Saya sudah bosan. Saya sudah tidak bisa menikmatinya. Maka orang akan mencari yang lain. Nah, teori dasar ini atau asumsi dasar ini yang menggambarkan bagaimana kenapa orang pengen beragama. kita lihat ini. Kenapa ini terjadi? Dan kenapa konteks Amerika itu perlu menjadi contoh dibandingkan dengan konteks Eropa. Fink, kemudian Stark, dan Ian Econ coba mengelaborasi teori ini. Dia membandingkan antara kondisi di Eropa Barat yang melahirkan di mana teori sekularisasi lahir dan menjadi penjelas terhadap turunnya peran lembaga keagamaan dan pengaruh agama dalam masyarakat. Dan di tempat lain, dalam konteks Amerika Serikat, ketika agama tidak hilang begitu saja, meskipun juga masyarakat yang mengalami modernisasi dan sebagian maju. Di konteks Eropa, sekularisasi di Eropa Barat, sebelumnya di Eropa ini punya kondisi yang khas. Ada monopoli dominasi absolut lembaga keagamaan, kekuasaan katolik. Saya selalu menjelaskan di mata kuliah lain di pusat ilmu, terutama tentang The Dark Age, abad kegelapan. Di mana kekuasaan gereja katolik sangat dominan. Dia mengatur segalanya. Dia menentukan politik. Dia menentukan ilmu pengetahuan dalam konteks peribatan antara teori geocentris dengan heliocentris. Kemudian mereka menentukan tentang beragama, tentang berkeluarga. Mereka menentukan tentang pernikahan. Kalau tidak ada dalam aturan gereja katolik sampai sekarang tentang pernikahan dan holy matrimoni. ikatan suci yang hanya bisa dibicahkan oleh kematian. Sehingga tidak bisa diterima tentang perceraian dan sebagainya. Mereka mengatur tentang ekonomi. Apa yang harus dijual, boleh dijual, bagaimana mekanismenya, bahkan sampai harga. Nah, kemudian layanan-layanan keagamaan menjadi bagian dari rutinitas. Semua harus ikut, terlibat, dan layanannya adalah sangat strik, sangat kaku, monoton, tidak menarik, tidak mengembirakan. Sehingga kemudian agama menjadi membosankan. Monoton. Ketika orang mulai kemudian, kondisi ini, dalam teori pilihan rasional dibahami, membuat orang atau kebutuhan orang beragama menjadi tidak muncul atau tidak bergembang. Orang menjadi cuma seperti itu. Untuk apa? Ketua religinya cuma hadir ke gereja, kemudian dibaptis, kemudian mengikuti ini, itu tidak menyerangkan. Orang kemudian terpaksa. Bahkan mereka harus melakukan itu di hari-hari tertentu dan sangat strik dan sangat menakutkan. Orang-orang berpikir untuk apa? Nah, dasar ini ketika ada yang berusaha, ada yang berani melawan, ada yang berusaha merubahnya menjadi embryo dasar terjadi sekularisasi. Jadi ketika absolutisme kekuasaan agama sangat dominan, maka akan ada resisten. Resisten ini kemudian membongkar, menghancurkan, dan menghasilkan sekularisasi. Bagian kedua adalah konteks Amerika Serikat. Amerika Serikat ini secara dinamika masyarakat sangat berbeda. Mereka ada pluralitas beragama di Amerika Serikat. Jadi tidak ada dominasi lembaga agama yang tunggal dalam masyarakat AS, UAS. negara tidak dikendalikan oleh agama. Dan terdapat berbagai agama, aliran, kepercayaan, sektor, yang mereka semua masing-masing relatif independen, dan yang menarik mereka saling bersaing untuk mencari, menawarkan layanan keagamaan bagi umatnya. Dengan berbagai hal. Nah, konteks yang paling khas dalam teori pilihan rasional itu dia menekankan bahwa ada pluralitas agama yang membuka ruang adanya persaingan agama. Persaingan untuk membuat inovasi dalam beragama. Sehingga agama menjadi mengembirakan, atraktif, ada manfaat-manfaat tambahan yang pengikuti yang menjadi lebih tertarik untuk terlibat dalam beragama tadi. Dengan kata lain, banyak pilihan dalam beragama dalam konteks masyarakat Amerika Serikat dibandingkan dengan konteks Eropa Barat di mana beragama hanya tunggal dan tidak ada pilihan-pilihan yang lain. Sehingga cenderung membesarkan. Teori ini kemudian mencoba mengembangkan yang disebut namanya pasar agama. Kita harus melihat lembaga keagamaan yang ada. Semua lembaga keagamaan. baik itu yang kecil hanya sebuah masjid, sebuah gereja, sebuah tempat ibadah, organisasi besar seperti Muhammadiyah, NU, atau sektor tertentu dalam gereja. Ada Mormon, ada mungkin gereja Kristen Jawa, sampai ke gereja Katolik yang lain, kemudian dan lembaga-lembaga agama yang lain. Mereka adalah sebuah perusahaan. Kita harus membayangkan dia adalah sebuah perusahaan swasta. Yang mereka akan senantiasa membuat inovasi. membuat layanan-layanan agama yang baru, atraktif, dan menarik. Yang tujuannya untuk membujuk pengikutnya agar mau terlibat dalam kegiatan agama tadi. Jadi, akan banyak inovasi. Saat ini kita bisa lihat bagaimana di masjid-masjid, karena tahu kita kondisinya cuaca panas, di daerah tropis, masjid-masjid dulunya sangat tidak menyenangkan, tertutup, orang kalau sholat sangat gerah, sekarang mereka tidak hanya pakai kibas angin, ada AC-nya. Ketika ke masjid, ada tawaran sarapan pagi, makan siang, makan malam, suai jadwal beribadatan. Lembaga-lembaga keagamaan juga punya layanan sosial kesehatan. Lembaga pendidikan, komunitas, ketika ada bencana, mereka paling cepat merespon. mereka juga menawarkan pendidikan, mereka menawarkan layanan-layanan yang lain, layanan ekonomi. Sekarang beberapa lembaga keagamaan punya bisnis ekonomi yang menguntungkan pemeluknya atau pengikutnya. Jadi kemudian, ini ada yang menarik, lembaga keagamaan mulai berperan atau mulai melakukan inovasi dalam pasar agama untuk menarik pengikutnya ini. Dengan inovasi-inovasi yang sangat luar biasa. Dan ini banyak. Oke, kalau Anda nikmati, kalau Anda melihat bagaimana perbedaan sebuah misa keagamaan di gereja katolik di Eropa yang sangat sakral, sangat runtut dan diam dengan model di Amerika Serikat yang dilakukan oleh gereja-gereja orang-orang kulit hitam dengan lagu-lagu blues, kadang rock and roll yang sangat atraktif dan membuat orang sangat terlibat. penuh antusias dalam beragama tadi. Kita juga lihat sekarang bagaimana di Indonesia ceramah-ceramah agama ada dengan humor, ada dengan di Youtube, Anda bisa lihat banyak sekali yang membuat orang sangat tertarik. Tidak orang dan tidak merasa rugi untuk hadir dalam pengajian, untuk terlibat dalam kegiatan keagamaan, karena mereka mendapatkan sesuatu yang sangat mereka inginkan tadi. Dan harganya juga tidak mahal. Itu yang lebih menarik. teori ini menghasilkan sebuah kesimpulan. Agama bertransformasi dalam masyarakat modern untuk tetap bertahan dan semakin berpengaruh dalam masyarakat tadi. Dengan memberikan layanan-layanan inovatif, atraktif bagi siapapun yang membutuhkan. Layanan agama bersimbiosis dengan sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, termasuk leisure, kesenangan. Ada namanya wisata religi, musik religi, kemudian hotel religi, penginapan religi, syariah, dan sebagainya. Itu adalah kesenangan, bisnis kesenangan. Yang tampil bersama-sama dengan layanan keagamaan, sehingga membuat orang sangat antusias. Umroh plus piknik ke Turki, Istanbul, itu bentuk umroh ibadah, tapi piknik ke Turki adalah leisure, adalah kesenangan. Dia mix, sehingga orang, oke, kita mau piknik, sekalian umroh, selain ibadah. Kemudian, mengeliling kehidupan masyarakat, semuanya ada. Tawaran-tawaran itu banyak sekali. Nah, ketika ada banyak pilihan dalam beragama, maka semangat orang beragama, atau kebutuhan untuk beragama ini kemudian tidak turun. Jadi, ketika suplainya banyak, pilihannya banyak, iklannya banyak, orang menjadi tidak lagi menjadi sekuler ketika mereka modern, tapi mereka menjadi semakin delicius, karena banyak yang menawarkan-menawarkan tawaran keagamaan tadi. Nah, teori, pilihan rasional, atau lebih tepat mungkin teori pasar agama, membayangkan agama ini hadir dalam mekanisme pasar. Ada suplai, ada produksi, ada demand, dan ada transaksi yang melibatkan pengikut-pengikutnya, sehingga lembaga keagamaan, tradisi keagamaan, pengaruh keagamaan, tokoh keagamaan, tetap punya peran dalam masyarakat modern. Oke, saya kira ini sudah cukup lama, sudah 20 menit lebih. Saya kira cukup untuk perkulian hari ini. Anda bisa berdalam sambil mencari kemateri-materi yang lain. Terima kasih. selamat menikmati.